teman-teman yang belum sempat menyaksikan live-nya Migrant Post kita sudah ada berapa hari ini? 4 hari ini hari keempat di acaranya Migrant Post dalam rangka di pekan memperingati hari perempuan internasional dan juga hari jadi Migrant Post yang kedua saat ini sebelum lebih lanjut saya akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber selain banyak hal positif yang dapat dipetik dari media sosial hal negatif juga banyak menghantui pengguna media sosial tersebut lalu bagaimana cara agar kita bisa bermain media sosial secara optimal hingga bermanfaat secara besar pada pekan aksi hari keempat kali ini kami mengundang komunitas youtuber Hong Kong dan grup job mencari majikan dan sharing yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi bagaimana mereka memanfaatkan Facebook dan Youtube untuk tujuan mendapatkan manfaat pengembangan pribadi, prosiden karya juga membangun solidaritas dan berkegiatan sosial nah untuk rangkaian acara yang akan kita lewati malam ini adalah pertama sesi perkenalan perkenalan profil organisasi kedua sesi tanya jawab antara saya dan nanti juga akan ada timikan pos dengan tamu undangan dan selanjutnya akan ada penutup seperti itu nah menginjak acara pertama silahkan untuk Kak Sandro dan Mbak Diana juga Kak Lucia untuk nanti menceritakan sedikit profil komunitasnya masing-masing mungkin bisa dimulai dari Kak Sandro dan Mbak Diana oke aku dulu mbo ya ketemu lagi dan jumpa lagi bersama Sandro Jabrik Wong Gandeng Sandonyo ya di komunitas youtuber Hong Kong yang gak pernah mati jaya itu sedikit cuplikan ketika kita mau mengawali bikin konten ya jadi sekalian aku anggap ini sebuah konten jadi komunitas youtuber Hong Kong diceritakan panjang tapi saya gak mau panjang yang penting pendek jelas padat karena biar semuanya bisa ngomong kebagian ngomong karena kalau aku ngomong sendiri nama saya Sandro Egyarifian nah kebetulan di Hong Kong mungkin saya beda ya sama teman-teman semuanya cewek semuanya saya cowok lah ya yang ikut saya mau cerita sedikit tentang komunitas youtuber Hong Kong sebenarnya komunitas youtuber Hong Kong ini dimulai awalnya adalah 29 April 2018 baru berumur 2 tahun lebih nanti April 2021 menginjak tahun yang ketiga jadi masih bayi masih balita belum-belum begitu wow nah 2018 ya 2018 29 April itu jadi 29 April 2018 itu pertemuan pertama yang dulu di awalnya adalah kita saya masih menjadi karyawannya salah satu perusahaan kartu telepon nah saya gak bisa sebutin karena nanti khawatirnya mereka akan mengklaim dan ABCD jadi salah satu perusahaan nah disitu saya mengawali saya punya ide saya punya gagasan komunitas apa yang belum dibikin ya ternyata ya itu tadi youtube ya komunitas youtube saya diskusi dengan manajemen kemudian beberapa youtuber yang sudah kondang waktu itu saya juga tidak berani menyebutkan nama karena sebenarnya fair-fair aja mau saya omongin tapi khawatirnya mereka ketika diklaim mereka gak mau kan nah itu jadi masalah lebih baik beberapa youtuber yang sudah kondang sehingga kami memberanikan diri untuk membuka acara dan disponsori oleh perusahaan tadi it's ok jalan tapi kemudian di tengah perjalanan ada beberapa masalah saya dengan perusahaan tersebut akhirnya saya berusaha tetap melanjutkan perjuangan ini sehingga ya sudah sekarang saya pegang secara penuh ya 100% tidak ada siapa-siapa dan itu memang sebenarnya keinginan saya sejak awal jadi segala sesuatu biar kebijakan biar apa yang ada di dalam itu bisa saya setting dan bagaimanapun ke depannya harapan saya komunitas youtube ini gak saya pegang langsung tetapi benar-benar dipegang sama teman-teman dan bagaimana aktivitas dan kegiatannya disambung oleh mbak mbak adminnya mbak Diana Anzumi diceritakan aktivitasnya Assalamualaikum salam sejahtera selamat malam perkenalkan nama saya Rudiana Susanti Kurnia channel youtube saya Diana Anzumi tetap disimut jangan beranjak nah saya bergabung di komunitas youtuber hongkong tapi secara tidak aktif pada november 2019 dan saya disini mulai aktif sekitar november awal 2020 karena disaat itu santro ada shopping bersama kru film rokok bersama media grab dannya saya membantu disitu ya karena setiap minggu kita masih aktif ada perkumpulan di markas kita namanya kita biasanya menggunakan kata potensif di sebelah kantor imigrasi wanjai exit A5 biasanya kita setiap minggu berada di tanah jadinya kita kegiatannya tetap aktif setiap minggu kadang mengikut sandro dia ada syuting terutama pro film rogo jadinya kita juga ada kegiatan outdoor ada kegiatan online tiara zoom setiap hari rabu malam kamis pukul 11 kalau setiap hari minggu kita kegiatannya jam 12 jam sampai selesai untuk teman-teman yang bergabung di komunitas youtube yang bergabung silahkan datang atau menghubungi saya dan sandro terima kasih saya ucapkan kepada migran post selamat hari jadi yang kedua semoga tetap jaya tambah sukses dan mampu memblok berita-berita yang baik tentang aktivitas kita pekerja migran indonesia yang berada di hongkong dan selamat hari perempuan terdunia untuk wanita wanita tangguh semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang baik lahir dan mati amin terima kasih dari komunitas youtuber masando dan kak rudiana selamat media tersebut untuk bagaimana kita mengapresiasi diri kita dan menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana diri kita broadcast yourself jadi sebenarnya itu kan slogannya youtube broadcast yourself jadi apapun kalian waktu itu kan baru beberapa aja di hongkong yang sempet juga kayak nikmatur rosida kayak andikers kayak joy skylight saya ingin membuat orang-orang seperti itu yang lebih banyak sehingga gak cuman mereka-mereka saja nah awal mulanya itu disana awal-awal saya mau bikinnya disana itu jawabannya mungkin lebih ke kak diana pribadi aja karena itu kan masandro udah tentang komunitas untuk berani mbak diana lebih ke mbak diana sendiri gimana dan dari mana inspirasi untuk menentukan kayak membuat channel dan menentukan sejak kapan terpikir jadi youtuber berapakah setelah ketemu dengan Sandro atau kapan terus gimana awalnya cerita bisa bikin channel dan mau nentuin mau bikin konten apa nih saya berteman dengan Sandro itu udah lama waktu dia masih dikerja di provider itu jadinya saya waktu ayo mbak ikut bikin ini ya video youtube tapi saya belum belum ini belum tertarik saya mulai tertarik itu akhir tahun 2019 tapi saya membuat video tapi dengan asal jadinya layoutnya kalau dalam video youtube kan harus landscape kalau portret itu kan jelek kalau dilihat dari komputer maupun dari idea televisi akhirnya saya secara tidak langsung saya pelajar sendiri dari youtube melihat bagaimana cara membuat video yang bagus akhirnya saya mencoba kan saya suka masalah jadinya saya izin majikan dulu membuat video jadinya terus saya edit terus yang pertama saya masih menggunakan bahasa Indonesia untuk selanjutnya saya menggunakan bahasa kantonis terus saya translitkan ke dalam bahasa Indonesia dan inggris mayoritas masa kadang ada kegiatan pekerja migran saya mungkin kegiatan lagi partner atau kegiatan yang lainnya atau kegiatan sama komunitas youtuber hongkong juga saya dokumentasikan dalam channel saya gitu nah menarik nih alasan transformasi bahasa itu tadi dari bahasa Indonesia ke bahasa kantor kemudian ke bahasa Inggris itu apa yang gagasan dari mana dan apa ide-nya kenapa memilih bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia sebelumnya 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 saya kan juga ada grup masak terus selain saya didorong sama Sandro gimana kalau menggunakan bahasa kantonis saja karena mungkin dari teman-teman dan orang lokal sini kalau mendengarkan saya berbahasa kantonis itu mendekati yang pasih yang hujan kalau orang sini bilang tapi kalau menurut saya masih meiam kita kan warga negara Indonesia kan gak mungkin lidah kita bisa pasih seperti orang jadinya akhirnya ada yang bertanya tentang masakan akhirnya saya tuangkan ke dalam video tapi dalam video itu saya membuatnya kan ada anak majikan yang menghidupkan video YouTube jadi saya tidak bisa langsung memasukkan vokal saya ke dalam video karena takutnya kan kena copy dari YouTube jadi saya mutkan video asli itu terus saya malamnya masih dubbing suara saya sesuai dengan video tersebut lalu saya kasih caption dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga prosesnya untuk membuat satu video aku kan gak pernah itu tak pikir itu satu kali sampai buat video ada suara itu tinggal tinggal tekat tidak bisa soalnya anak majikan itu juga menghidupkan YouTube kalau suara YouTube masuk ke dalam video saya saya taruh di YouTube saya kena copyright musiknya kena jadinya saya mutkan saya malam itu daping terus saya memasukkan tiap potongan video-video sesuai dengan yang saya ucapkan gitu kalau dipikirkan mumet kalau dipikirkan mumet tapi kalau dijalani gampang gampang saya bagiannya subscriber sama viewer jadi itu selalu menjadi pertanyaan klasik bagi orang-orang yang mengawali YouTube jadi subscriber dan viewer nah disini saya ingin menekankan bahwa kita mau bikin YouTube pingin bagaimana kita selalu berusaha pingin subscribernya banyak kalau pingin subscribernya banyak yang pasti dan yang jelas yang pertama adalah bagaimana kualitas konten yang pertama pastinya itu kualitas konten bagaimana thumbnail nah secara teknis itu menjadi hal yang umum tetapi pertanyaannya adalah karena ini kita di kalangannya teman-teman bukan berarti teman-teman gak bisa bikin kualitas ya gak bisa bikin konten-konten yang berkualitas tetapi saya lebih menyarankan bahwa subscriber itu gak perlu dikejar tetapi bagaimana memperbaiki kualitas bagaimana channel YouTube kita saya lebih ke arah situ karena kalau subscribe itu sebenarnya kita berkunjung ke seribu channel YouTube aja pasti akan bisa balik mereka bisa balik mensubscribe kita balik tetapi pertanyaannya adalah apakah itu menjadi sarannya YouTube sedangkan sub for sub itu kadang-kadang subscribe itu bisa hilang hari ini bisa dapat 100 bisa hilang jadi 70 bisa hilang jadi 60 nah subscribe itu gak menjadi garansi jadi yang ingin lebih saya sampaikan bahwa ketika kita mau mengejar subscribe lebih baik bagaimana kita memperbaiki kualitas konten dan channel kita saja gak perlu ngejar subscribe gitu loh jadi satu itu nah untuk view otomatis kan pasti sama di dalam YouTube itu semuanya pasti memberikan kebebasan kita mau bikin konten itu bebas sebebas bebasnya tetapi ada beberapa aturan yang nantinya akan berdampak ke copyright jadi klaim hak cipta jadi lagu kemudian tulisan kemudian kata-kata kemudian bully kemudian kekerasan nah itu juga berdampak makanya kalau kita bicara normal normal saja ya apa yang ingin kita pikirkan itu kalau yang lebih mudah tetapi kalau yang ingin agak sedikit mau berpikir ya itu tadi kayak misalnya contohnya aja kan bagaimana ganti majikan bagaimana aturan bikin KTP nah itu kan sesuatu yang informatif yang banyak diminati atau banyak dicari oleh teman-teman nah dari situlah nantinya kebelakang-kebelakang ketika kita terus memperbaiki informasi yang ada yang terjadi subscribe datang sendiri video akan nonton lagi jadi kembali ke kita mau main youtube itu mau ngapain jadi kembali ke situ dulu kita hanya so of force kegiatan kita misalnya jalan-jalan hiking yaudah silahkan ada yang masak masak-masak yang sederhana gampang kan kadang-kadang kalau teman-teman kan juga ada besok masak apa lusa masak apa bingung nah bisa cari referensinya di channelnya youtube yang masak-masak nah itu bu bu diana azumi yang bisa cerita kenapa kok masak gitu loh naikin subscribe dan semuanya itu deh apa dikasih lihat mas itu yang tadi videonya mbak diana dan aktivitas komunitas youtuber mungkin sobat migran post ada yang penasaran sebenarnya gimana sih kegiatannya komunitas youtuber itu oke ya oke buat sobat migran inilah channelnya mbak diana diana azumi jeng jeng selamat datang di youtube channel diana azumi tetap disimak jangan beranjak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maksink di mikah maksink maksink mbak diana tiba maksink masih lalu maksink maksink dan maksink malahmatullahi wabarakatuh aku ada pertanyaan buat masandro nih kan komunitasnya itu semua enggak tanya PMI ya ya sulitan buat Mas Andro sendiri ketika berkumpul dengan teman-teman atau meng-manage teman-teman dalam membuat channel YouTube gitu apalagi dalam keadaan pandemi kayak gini jadi kalau saya ditanya tentang kesulitan ya bagi saya enggak ada yang sulit jawabannya yang sombong ya nggak ada yang sulit tapi memang saya sudah mempersiapkan bahwa teman-teman di sini semuanya serba sibuk kayak tadi kan ini mau jawab aja tidur sama majikan kan otomatis hal-hal seperti itu sudah sudah terpikirkan dalam benak saya sudah terantisipasi apalagi semenjak saya menjadi sales kemudian semenjak saya juga datang ke Hongkong teman-teman semuanya itu dengan segala bentuk keterbatasan jadi pingin mengapresiasikan diri tapi sangat terbatas atau aku harus kayak gimana nih aku harus seperti apa jadinya justru disitu membuat tantangan buat saya jadi bukan sebuah kesulitan menurut saya jadi namanya juga kita mau menyampaikan value atas diri kita ya bagaimana kita memperbaiki kesulitan-kesulitan mereka bagaimana kita membantu kesulitan-kesulitan mereka seperti yang dilakukan oleh Mas Joy Lokodai itu kan jadi dia terinspirasi untuk bagaimana bisa menjadi grup nah saya pun juga hal yang sama bagaimana diri saya itu bisa memberikan kontribusi kepada mereka-mereka mereka yang menginginkan atau mengeksplorasi diri dengan ketidaktahuan terus kemungkinan ya memang kadang ada yang libur tiap minggu ada yang nggak libur nah itu kan sesuatu yang lumrah ya menurut saya wajar kalau kembali lagi karena mereka di sini bekerja nggak main-main nah tinggal bagaimana kalau saya justru menantang diri saya sendiri bagaimana mereka dengan keterbatasan itu mampu mengupgrade kemampuan nah saya pingin masuk di bagian itu gitu loh tetapi kembali lagi ke diri pribadinya masing-masing seberapa besar jadi ketika saya serius bagaimana mereka juga serius tetapi ketika mereka nggak serius saya tetap di jalan saya gitu loh saya tetap bagaimana saya harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka apa yang mereka mau jadi pada prinsipnya di komunitas itu bukan tergantung dari saya tapi tergantung dari mereka mau nggak memanfaatkan tempat itu komunitas itu untuk menggali sebanyak-banyaknya potensi diri mereka masing-masing nah itu yang sebenarnya di sobat migran pos ini juga aku sampaikan bahwa bukan saya kembali lagi di komunitas youtuber itu bukan bukan tergantung di sayanya tapi tergantung bagaimana mereka itu sudah ada wadah sudah ada tempat memanfaatkan secara maksimal bahkan terus terang juga ada beberapa terhitung sudah hampir 33 orang itu meminta private gitu loh pengajarannya secara private nah itu kembali lagi saya nggak nawarin tetapi mereka melihat potensi itu ya sudah saya sampaikan kalau private begini 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 dan begitu dan mereka mengiakan bukan bukan kembali lagi juga mencari sebuah keuntungan tetapi bagaimanapun ketika personal branding kita udah naik orang pasti akan nyari nah disitulah disitulah saya ngerasa bahwa tidak ada paksaan Anda meminta sendiri oke kayak gini kayak gini kayak gitu nah awalnya nggak terbersih secara private tetapi justru yang di 33 private itu memang dia pingin belajar benar-benar dan nggak mau kecampur karena kalau di hari Minggu kan saya banyak jadi ketika ada 10 pertanyaan ya saya harus mengusahakan dan menjawab ke 10 pertanyaan jadinya disitu kalau di online ya kalau di online itu hampir 400-an yang di online tapi kalau off tapi semuanya PMI semua ya rata-rata hampir 95% dan dari Hongkong yang dari Indonesia enggak enggak banyak terus Taiwan saya enggak juga masukin Korea juga nggak saya masukin ya khusus untuk di Hongkong aja oke oke sekarang kalau Mbak Diana ya Mbak Diana ya Mbak Diana boleh tahu enggak saya belajar YouTube ini dari nol nggak ya belajar dari nol nah disini kan saya ingin tahu dari sudut Mbak Diana kan disini Mas Andro yang udah mengajar nah sekarang dari yang belajar posisi Mbak Diana yang belajar dari nol apa kesulitan dan kendala yang pertama dialami oleh Mbak Diana dari ketika memulai kayak dari mungkin membuat channel itu gimana kemudian menentukan kontennya itu gimana terus kemudian apakah dulu sebelumnya itu nggak bisa edit video terus gimana cara belajar edit video yang baik dan benar terus dulu nggak ngerti apa itu copyright dari mana tahu itu jadi mungkin bisa sharing itu Mbak kalau saya waktu pembuatan pertama karena video saya dalam bentuk portrait itu langsung saya kan telepon Sandro video mo welek mo gitu itu memberikan semangat tapi dengan caranya tapi itu bisa membuat saya untuk terpacung ya terus jadinya saya lihat ini di YouTube lain terus cara memasak itu bagaimana jadi memang saya belajar sendiri karena kalau sama dia tuh justru yang diobrolkan itu bukan masalah YouTube kita ngobrolnya masalah lain tentang masalah pekerja migran dengan masalahnya soalnya kan sebelumnya saya memang sering itu ya untuk tempat curhatan teman-teman tapi saya kan tidak bergabung di organisasi lain jadi saya bekerja secara personal itu untuk membantu teman-teman bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan majikan kendala bahasa ya biasanya itu saya setiap minggu pagi menemui teman-teman yang ingin mencurahkan atau menceritakan keluhan-keluhannya gitu karena saya siang kan ke komunitas gitu berhobrol jadinya memang saya terpacu dan merasa senang dengan hobi saya yang sekarang itu jadinya saya lakukan dengan senang hati aja tapi saya belum bisa fokus ke satu konten saya masih campur cuma mayoritas memang saya memasak dalam bahasa kantonis gitu Aisah, Sandro mungkin bisa diputarin itu apa namanya kegiatan komunitas youtuber yang di offline sebelum pandemi Oke ready to go Jadi mungkin teman-teman juga Sobat Migrant Post ini ingin tahu kayak apa sih kegiatan mereka gitu Jadi mungkin Sobat Migrant Post yang penasaran ke apa sih kegiatan komunitas youtuber biar punya gambar Kak Sandro akan menampilkan video ketika mereka berkegiatan offline sebelum pandemi jadi ternyata ini tadi ada bincang-bincang dengan Kak Sandro sebelum pandemi memang pertemuannya rutin offline tapi setelah pandemi ada pertemuan online secara rutin via Zoom juga jadi nanti kita akan tunjukin pertemuan offline nya dan pertemuan online nya Oke layar sudah nampil jadi ada beberapa hal ada banyak hal sharing session ada disini nah hal-hal yang kayak gini bisa saya puter ya iya silahkan jumpa lagi bersama saya wong ganteng sandonyo dan dibelakang saya adalah dibelakang saya adalah cangkepnya penuh lulut kriwol lagi makan iya 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 jangan lupa subscribe lulut kriwol iya ini salah satu ya ini foto ini loh kok winclok jadi ini sebagian sebagian aslinya 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 kayaknya luar biar saya agak sedikit cepet-cepetin juga jadi aktivitas offline aktivitas offline seperti-seperti ini ini ada-ada pembelajaran juga ini kita syuting lagi bercanda-candanya nah ini jadi seperti ini kita cuplikan-cuplikan jadi ada ada juga yang sharing sessionnya itu materi ya ada yang sharing sessionnya itu materi jadi ada beberapa temen yang ngasih materi yang sudah subscribernya hampir 51 kemudian ngasih materi kepada temen-temen yang lain bagaimana agar supaya mengikuti atau bisa seperti mereka juga gitu loh subscribernya juga melimpah terus view nya juga melimpah terus jadi intinya percaya diri mereka muncul banyak-banyak jadi ada beberapa ya karena memang agak sedikit saya harus nyari ke bawah scroll kan yang saya pilih yang mana yang mana yang kira-kira nge-youtube itu juga bahagia terus hal-hal yang seperti ini yang harapannya nantinya temen-temennya juga bisa melihat bahwa ternyata ber-youtube itu gak sesulit apa yang dibayangin nah ini kan sukses bersama belajar jadi youtuber nah ini salah satu yang benar-benar belajar dari nol sampai sekarang subscribernya jadi 10k dan setiap bulan sudah bisa menerima gaji tuh kan nah ini aktivitas-aktivitas yang saya lakukan bersama temen-temen nanti bikin kayak gini ya trailer jadi selamat sore mbak selamat sore jadi ini salah satu iya nah 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 itu temen-temen pada nyuruh saya belajar youtube terus saya ngikut aja masalah masalah ngedit-ngedit juga saya gak bisa saya ikut grup itu diajarin sama temen-temen dan terutama sama masandro bikin akun aja saya gak bisa bikin akun apa semua taser lain ke dia ngedit juga gak bisa lucu banget pokoknya ya bikin channel terus di daftarin aksen di daftarin aksen sampai semua pokoknya aku gak tau lah ya oke kalau saya nunggu apa ya pin pin dari aksen saya oke jadi ya itu tadi ya jadi nol ya kan gak ngerti apa-apa sampai pinnya dateng sampai bisa gajian nah itu kebahagiaan yang absolut buat saya begitu beberapa cerita mau tanya buat Mbak Mbak Diana Mbak Diana kan bikin Youtubenya di rumah ya ya di rumah di rumah kan banyak nih temen-temen kerja mikiran itu yang banyak apa sih di rumah majikannya itu ada kamera gitu ada CCTV gitu dan banyak yang gak bisa menggunakan telepon genggam ketika di rumah gitu dan semuanya-munya gitu bisa gak Mbak sharing sedikit tips gitu agar kita tuh gak merasa takut kalau gunain alat apa kamera atau handphone gitu ketika di rumah majikan dan kapan waktu yang tepat untuk gunainya gitu terima kasih ini video itu juga ada majikan di rumah kalau mereka gak ada di rumah saya konsentrasinya ke anaknya dan bekerja dengan baik sampai kamera kan suruh saya suruh pasang kamera itu majikan saya gak mau sampai saya tuh beli kamera kecil STC saya khususkan kalau saya ke kamar mandi itu buat ngawasin anaknya tapi saya minta ini apa teluran maizinya majikan ya saya izin gitu loh kayaknya kalau yang dulu saya 5 tahun lebih cowok jadinya super aktif dia pernah saya tinggal itu jatuh ya dari sofa itu saya laporan mamanya sama dia yang dimarahin gitu kenapa kamu tadi ditinggal DC ke kamar mandi kamu gak duduk gitu kalau yang dulu kan saya kerja dengan kamera jadi sudah terbiasa ya kalau yang ini justru gak ada kayak marah itu saya yang ini yang ringkuh gitu loh bagaimana saya kalau tinggal kerja yang lain sedalnya anaknya super aktif jadinya saya lebih fokuskan lebih baik berkomunikasi yang baik dengan majikan saya gitu jadi harus terbuka gitu mbak ya sama majikan ya lebih baik harus jujur lah soalnya kita kan juga harus membawa diri ya bekerja dengan baik meskipun kita bekerja keren Indonesia dalam sektor rumah tangga ya tetap aja lakukan pekerjaan secara profesional Mbak Diana tau gak Mbak Diana memiliki kegiatan jadi youtuber gitu kan itu juga perlu kayak menggunakan surat menyurah tuh ya pakai alamat apa itu juga menggunakan saya kan belum ini ya saya kan belum 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 mencapai seribu subscriber cuma dia kan tau ada juga ada Facebook bahkan waktu lomba di KJRI AUT RI itu majikan saya juga turut berpartisipasi sama kakaknya ngomong bahasa Indonesia saya masukkan ke dalam video pun juga izin mereka juga setuju gitu berarti berarti tau kegiatan Mbak Diana kalau kan biasanya masak kita di rumah majikan sambil kerja gitu dan biasanya butuh berapa lah mas kalau bikin satu video untuk tagnya gitu kalau masak sih sebenarnya cepet ya masakan Cindy kan paling cuma direpus lah di steam gitu biasanya saya tuh sudah mempersiapkan di saat anaknya lagan main ya saya mempersiapkan masakannya yang mau saya syuting itu saya kan gak setiap hari syuting ya saya lihat aja waktu saya yang fleksibel yang mana gitu jadinya saya menyesuaikan aja enak orang saya beli sendiri yang sesuai kalau yang berdasarkan gas gitu ya ada sebagian punyanya majikan gitu jadinya saya lihat aja kondisinya gimana gitu soalnya saya kan biasanya gak rencana soalnya saya kan gak belanja ke pasar majikan yang belanja dengan memberikan sejumlah sayuran ini saya ini aja saya mikir aja sendiri saya saya semuanya ada sayur apa saya masukkan aja jadinya dikombinasikan sendiri saja begitu untuk untuk Mbak Diana apa sih keuntungan selama ini ya kayak masih kerja di majikan masih ngedit video gitu masih jadi youtuber kadang libur masih masih dibebani maksudnya bukan beban masih mikir nanti bikin video lah gitu apa sih yang sejak jadi youtuber apa sih keuntungan Mbak Diana gitu yang dirasakan hari ini gitu kalau saya sih masalah keuntungannya karena kepuasan hati ya gini ya saya lebih mengenal banyak teman saya juga maksudnya kan disitu di dalam komunitas itu bukan hanya tentang masalah pertanyaan tentang youtube kadang itu teman-teman curhat ada masalah dengan majikan ada masalah dengan keluarga jadi meskipun kita tidak membantu secara langsung untuk menjadi tempat curhatan kita bisa mendarkan dengan cara yang baik mereka tuh sudah pas gitu loh jadinya kalau mereka bahagia kita pun kan juga bahagia gitu ini tidak merasa terbebani apapun ya karena memang kalau kita selama kita mampu membantu teman-teman ya dijalani saja gitu untuk masandro untuk bisa menerima gaji itu sebenarnya depend on konten kreatornya youtubernya jadi zaman dulu ketika saya buka itu monetisasi nya mereka disetujui youtube partner program itu bisa sampai satu tahun sampai dua tahun karena belum banyak menemukan cara-cara tapi begitu belakangan itu dalam satu sampai dua bulan asap saja itu sudah bisa jadi youtube partner program jadi sudah bisa dimonetisasi jadi monetisasi itu syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang nah ketika kita sudah memenuhi kuota itu maka youtube memberikan kesempatan kita untuk video kita dilewati iklan nah ketika youtube sudah dilewati iklan maka uang itu bisa kita terima nah itu masih perjalanan step awal ya untuk mencari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu semuanya punya trik masing-masing semuanya punya cara sendiri-sendiri ada yang caranya organik ada yang caranya instan jadi semuanya di komunitas kita bebaskan kita nggak nggak mengharuskan tetapi ketika bertanya dengan saya ya sebaiknya seorganik mungkin tetapi kembali lagi hasrat teman jadi kalau organik itu dia benar-benar membuat konten dan dibiarkan di respon sama penonton tetapi kalau yang unorganik atau instan itu mereka berkumpul dengan komunitas saling view-view gitu loh oke jadi kalau kamu subscribe aku aku subscribe kamu gitu ya nah kayak gitu terus view jadi yang terpenting yang dikejar adalah aku tonton videomu nah itu namanya battle ada yang battle jadi 3 orang 4 orang atau kumpulan dari 10 25 orang 35 orang arisan muter dan itu kadang-kadang kadang-kadang membuat sedikit kontroversi atau kadang-kadang perselisian karena mungkin nggak nggak ada yang nggak konsisten ada yang seperti itu makanya saya menghindari kamu udah nonton punyamu kamu belum nonton punyaku nah makanya dengan nah dengan catatan harus screenshot lah semuanya ada yang nggak tahan karena kerja sama majikan kan ya tahu sendiri teman-teman bahwa nggak bisa mentelengin HP ada yang HP-nya sampai di cas sehari semalam untuk nonton-nontonin sendiri videonya sendiri sampai baterainya melembung nah itu kan bagian dari cara mereka dalam meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tadi dan saya nggak ada masalah dengan hal itu tetapi pasti akan ada dampak atas apa yang mereka lakukan nah dampak-dampak itulah yang harus saya sampaikan bagaimana mereka memilih nah belakangan-belakangan banyak bermunculan monetisasi-monetisasi dengan cara yang instan tapi nggak ada masalah buat saya itu bukan problem buat saya yang penting mereka itu kan tahu yang menjadi tujuan saya ketika mereka melakukan itu mereka itu tahu membuat unorganic ataupun organik itu yang yang wajib mereka tahu adalah dampaknya akan seperti apa karena ketika orang sudah dibayangkan dampaknya mereka mau maju atau mau mundur kan kembali ke pribadi masing-masing jadi waktu untuk bisa meneraih gaji nah setelah monetisasi partner youtube oke nah setelah partner youtube sudah oke maka youtube akan menghitung berapa tayangan iklan nah untuk di transfer pertama kali gajian itu kalau indonesia rupiah itu 1 juta 300 jadi kalau di adsennya mereka itu sudah tertera angka 1 juta 300 maka mereka berarti itu 1 dolar ya bukan 1 us dolar 1 juta 300 1 juta 300 iya 1 juta 300 kan berarti 100 100 100 us 100 us ya kalau kursnya 13.000 kalau 14.000 ya 1 juta 400 nah untuk step itu kan tadi sempat di video saya bagaimana pin bagaimana alamat nah bagaimana dikirimkan pinnya bagaimana verifikasi ktp nya nah itu kan yang kadang-kadang teman-teman merasa kebingungan gitu loh untuk ngatur itu semuanya nah makanya begitu di komunitas saya arahkan kalau memang tujuannya pulang ke Indonesia kita harus pakai adsen Indonesia karena banyak juga terjadi teman-teman yang pakai adsennya Hongkong mereka asal ngisi di di jadi itu maru ya mas ya banget ya banget buat ke apanya itu ya jadi ini nanti gini ketika mereka adsennya Hongkong mau dipindah ke adsen Indonesia itu relatif sulit menurut saya relatif sulit menurut saya makanya saya kembali lagi bikin komunitas itu untuk memberikan gambaran ke mereka supaya lebih mudah karena mereka pulang ke Indonesia karena ada beberapa kasus yang pakai bank of China tiga orang itu adsennya pakai bank of China begitu pulang ke Indonesia ATM nya dipakai di Indonesia gak bisa diambil uangnya nah kalau udah kayak gitu kan mafan kalau kata teman-teman kata orang Hongkong kan mafan nah supaya gak mafan itulah makanya gunanya komunitas itu untuk memberikan saran bagi yang memang mau tahu atau perlu jadi kan saya juga gak memaksa mereka harus bertanya ke saya kan mereka mau cari info sendiri silahkan tetapi di komunitas membagi itu jadi setelah pin semuanya verifikasi kadang verifikasi KTP atau paspor itu juga mereka kadang-kadang bingung mau data yang dipakai gimana karena kadang-kadang KTP sama paspor gak sama namanya nah ini sudah rahasia umum kan kita gak perlu gak perlu bahas tentang itu yang kita bahas adalah bagaimana agar pencapaian mereka itu bisa lebih mudah nanti ketika pulang di Indonesia nah harapan saya itu sebenarnya disitu step-stepnya sampai mereka akhirnya menerima gaji setelah menerima gaji bagaimana kontennya bisa konsisten dan bagaimana mereka tetap terus produktif untuk bisa menghasilkan video sampai akhirnya ya mereka mengingat ya dulu aku beruntung lah ikut komunitas hidup berlong nah itu itu target dan harapan saya bahwa ada komunitas bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik that explanation Indonesia menarik banget ya menarik banget ya kalau ditutup oh ya oh kayak gitu ya soalnya sebenarnya ya kalau mau belajar teori kan asal kita punya internet dan googling kita you can ask anything you can answer everything itu bisa tapi kan masalahnya eh seperti teman-teman pasti juga punya keterbatasan bahasa keterbatasan untuk mengatikan itu jadi mungkin akan lebih mudah jika sharing sesama pekerja migran kayak gitu jadi kayak pasti akan lebih mudah teman ngajarin teman dibandingkan belajar sendiri makanya pada prinsipnya pada prinsipnya teman-teman itu tugas dan tanggung jawabnya adalah bekerja di tempat majikan nah pada saat sudah capek konsentrasi itu pasti berkurang nah disitu plus poin saya harus menutupi saya berusaha untuk menutupi ketika mereka ya kembali lagi kalau menutupi pun mereka yang ditutupi juga tidak benar-benar punya keinginan kuat ya sama aja tapi ketika tertutupi mereka bisa berjalan lebih kencang ya kan lebih bagus jadi potensinya akan banyak hal-hal yang bisa membuat mereka itu tetap bisa mengeksplorasi karena kalau sudah capek konsentrasinya pasti turun nah kalau sudah turun nah jadinya seperti itu nah makanya hari minggu silahkan main mau tanya dari A sampai Z ya pokoknya pintar-pintar bikin draft pertanyaan ya tak jawab semua kalau saya sih begitu eh podcast gitu ada gak sih Mbak kayak kita Mbak Diana ngomongin soal peraturan-peraturan di Hongkong atau hal-hal yang berhubungan dengan pandemi gitu kayak vaksin kayak gimana caranya tes kayak gitu ada gak sih Bu kalau ini belum ya saya kalau istrinya Sandro tentang ini pembaruan KTP terus caranya extend itu dia sudah ada kalau karena saya kan mayoritas masak jadi memang saya mau fokusnya ke tujuan akhir itu memasak gitu jadi untuk informasi informasi yang lain memang belum kalau kalau untuk Mas Sandro Mas apa sih yang tema atau topik apa ya ide yang paling disukai atau bikin orang-orang tertarik ketika kita mau bikin channel gitu kalau di kalangan pekerja pikiran nah ya grup cari majikan itu kan juga bisa jadi konten jadi ditipu kemudian curhat ditinggal suaminya ditinggal nikah nah itu semuanya jadi kalau ditanya yang diminati ya kalau aku ngelihat channelnya Bojuku kemarin itu tentang peraturan-peraturan dari imigrasi jadi bagaimana extend terus lokasi terus nanti bayarnya berapa yang bayar majikan atau apa nah itu beberapa aku lihat sih view nya di tempatnya channel Bojuku bagus dan rata-rata yang teman-teman juga bikin itu view nya juga lumayan naik info-info yang seperti itu itu lebih lebih mereka ingin bahkan sampai akhirnya mereka juga sampai nanya WhatsApp jadi informasi tentang itu terus bagaimana tips agar tips agar supaya jadi sebenarnya semua apa yang ada itu bisa menjadi wow bisa menjadi wah bagaimana mengemas bagaimana juga teknik editingnya mengemasnya seperti apa intinya ketika kita konsisten dalam membuat dengan sendirinya kayak Migrant Post ini bikin channel YouTube juga bisa dan sangat memungkinkan banget gitu loh kadang kadang saya bikin ya mungkin ada-ada beberapa idealis bahwa ini tulisan gitu loh nah bagi saya sekarang ini 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 saya klitik-klitik ini supaya supaya nanti yang di dalam yang 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 di dalam itu saya anggap jadi kayak gini loh ceritanya kalau temen-temen pernah nonton CokroTV ya CokroTV itu ada adik Armando ada ada siapa Denny Siregar ada siapa-siapa itu lah nah ketika channel itu digabungin di Migrant Post di siapa orang-orangnya ada nah mengulas beritanya itu baik-baik ngomong dan komunitas YouTube bersedia kok kalau temen-temen ini tekniknya gimana sih ini bagaimana sih uploadnya ya kita open aja gitu loh buat saya kemarin di WhatsApp sama Mbak Terenia ngomongin tentang ini oh ya sudah syukur lah berarti mereka yang manggil saya duluan kalau saya mau masuk nah saya WhatsApp sama yang punya aja belum dibalas saking banyaknya kan makanya makanya jadi artinya langsung saya ngomong tolong disampein dong ya gitu loh jadi kita open-minded bahkan kita dateng kita mau nyampein apa yang dibutuhin dalam ber-Youtube supaya Migrant Post juga ada juga channelnya ya itu boleh-boleh juga kita it's not problem intinya semua semua tema itu bisa menarik tinggal bagaimana cara membawanya jadi gak usah gak usah terpatok kepada satu hal banyak hal itu bisa kita lakukan yang penting kan konsisten dan persisten itu aja sih ayo kita bikin konten aja itu disini disini saya sudah sudah mau ngajak dua orang untuk bikin konten tapi tidak ada jawaban loh ya disini di Migrant Post ini saya ngomong sekalian disini aku gak mau tak tutupin ada dua orang yang sudah aku ajak tapi satunya jawabannya gak jelas hahaha kami jawab disini nih baiklah oke oke kita bicara di balik live jadi jangan saya tidak mengapresiasi ya saya saya selalu berusaha bahkan setiap podcast saya itu selalu sama buru PMI Hongkong karena saya ingin kembali lagi bahwa value mereka itu harus naik gitu terlepas ya itu tadi yang Samen bilang bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi ketika kita mau berbagi apapun itu gitu loh tinggal kita itu mau kemana sih mau mau punya tujuan yang apa sebenarnya disitu aja bahkan ditinggal suaminya nikah siri itu aja jadi cerita jadi konten jadi pembelajaran kok terus kalau penulis kayak gini jangan macam-macam sama penulis kamu bikin patah hati dia kamu bisa dibunuh melalui tulisan kayak gitu jadi untuk balas dendam kayak gitu sama aja jadi kalau sebenarnya gini ya dari kayak tema yang kita angkat malam ini tuh lebih kepada bagaimana memaksimalkan pengenakan media sosialnya karena sejauh ini temen-temen di Hongkong tuh beruntung karena dalam artian bukan gini beruntung dalam artian akses internet cepat dan tidak terbatas kalau udah pulang ke Indonesia bisa akan tahu itu apa itu kuota apa itu bisa kalau masih di Hongkong itu kayaknya se apa ya maksudnya itu masih bener-bener bisa apa namanya murah jadi akses internet cepat dan murah tapi ketika udah balik ke Indonesia itu pasti akan tahu gimana rasanya jadi mumpung kayak masih bisa menggunakan internet yang cepat kayak gitu jadi mungkin temen-temen dengan apa namanya bisa memaksimalkan bahkan dengan seperti yang Kak Joy lakukan dengan menggunakan Facebook doang aja loh bisa gitu dengan apalagi ditambah dengan menguasai YouTube gitu bahkan bisa ngasihin duit jadi kayak kita mau mau dari mengangkat tema malam itu tuh mau kasih support ke teman-teman apapun itu bahkan dengan gadget yang kalian miliki saat ini dengan internet yang kalian gunakan jadi bukan hanya untuk sesuatu hal-hal yang gak berguna katanya kan bilang aku gak main medsos lah karena nanti rentan penipuan aku gak main ini lah Facebook nanti aku terjebak ini aku gak ini lah ah buang-buang waktu tapi padahal kalau kita mau fokus ke positifnya ternyata ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dan kita berikan gitu padahal itu fokus cuman beda di dari sendiri kalau mau dipokus negatifnya banyak banget negatifnya kayak buang-buang waktu lah yang bikin mata sakit lah yang gosip kibah atau mungkin nanti takut scammer dan sebagainya padahal kalau diambil si positifnya juga lebih jauh banyak belum pernah ke komunitas youtuber yang bicara kayak gitu berarti kalau ada yang bicara begitu mereka belum pernah berkumpul sama kami gitu aja oh pede aja kita jadi kalau udah itu gak ngomong-ngomong lagi ya enggak enggak tapi kan justru karena disini kita mungkin kadang bisa jadi teman-teman belum seperti itu karena memang mereka belum mengenal komunitas lain belum tahu sebenarnya karena tidak semua teman-teman tahu organisasi ini komunitas ini ini melalui migran pos saat ini kami juga ingin melakukan itu jadi mengapresiasi kegiatan teman-teman juga sekaligus menunjukkan kiprah pekerjaan migran di Hongkong itu sebenarnya gimana dalam kontribusinya terhadap komunitasnya kemudian gimana agar teman-teman yang lain itu jadi tahu gitu oh ternyata di Hongkong itu ada komunitas youtuber oh ada grup job pemanjikan oh ada ada organisasi ini ada ini kayak gitu karena biar bagaimanapun kadang kita udah merasa kita udah menjangkau luas tapi padahal mungkin di sudut sana ada yang gak kenal kita bahkan siapa sih lo enggak tahu jadi kita bagaimana menari bantu untuk menginformasikan dan membagikan juga menunjukkan ke teman-teman yang lain ya ya di era media sosial yang saat ini ya banyak banget pekerjaan migran yang udah bisa meng apa sih tulang punggung bukan hanya tulang rusuk saja ya tulang rusuk yang dipaksa menjadi tulang punggung enggak ya itu tergantung dari niat ya kalau kita mengerjakan sesatunya dengan ikhlas dan baik dan benar ya kita bisa menjalankan semuanya itu dengan cara yang baik untuk semuanya sih teman-teman itu galilah kemampuan diri sendiri harus punya kepercayaan diri yang cukup gitu jadi ya harus mempunyai membangun jiwanya sendiri itu secara sehat gitu loh jadi memang kita datang dari Indonesia ke sini itu kan dengan segala permasalahannya kalau kita sudah punya niatan bagus ya lakukan dengan kemampuan dan punya tujuan yang baik gitu aja jadilah tetap semangat jangan minder meskipun kita pekerjaan migran Indonesia dalam sektor rumah tangga kita tuh juga punya kedudukan yang sama kita tuh juga punya apa kemampuan yang sama dengan cara yang berbeda ya bagaimana teman-teman semuanya disini bisa memaksimalkan kemampuan yang ada pada masing-masing individu tetap semangat pokoknya ya terima kasih keren banget kalau mas Andro sendiri apa pesannya buat teman-teman pekerjaan migran yang masih merasa seperti itu gitu yang masih merasa underground kalau saya kalau saya kalian semua itu istimewa tapi kalau kalian tidak mengetahui dimana letak keistimewaan kalian ya silahkan datang ke komunitas youtuber Hongkong gitu jadi dibantu mencari ya nah ituan ini ituan jadi jadi kayak jatuhnya promo jadi sebenarnya sebenarnya saya nggak mau promosi tetapi memang banyak datang ke komunitas itu merasa bahwa aku nggak pede aku nggak bisa aku begini toh buktinya tiga tahun ini tak hitung kalau totali semua ya hampir ada sekitar data terbaru hampir 64 65 itu yang sudah bergaji yang sudah ada adsennya yang sudah bergaji dari 200 ribu sampai 19 ribu sampai 9 juta sampai 2 juta 4 juta dan itu bervariasi dan saya kepingin semakin lebih banyak lagi teman-teman yang bisa menikmati masa pulangnya nanti di Indonesia dengan jerih payah disininya nah karena kalau habis pulang nanti balik lagi ke Hongkong terus mbabu lagi ya berarti saya tidak merasa berhasil gitu tapi kalau sudah bergabung di komunitas terus pulang masa kuis bayaran aku mau main ke Hongkong nge-share apa yang saya dapetin jadi artis saya sangat tunggu hal-hal yang seperti itu gitu loh jadi untuk membuka mereka bahwa di Hongkong kita juga bisa jadi youtuber gitu jadi nggak kalah sama Atta Halilintar lah intinya di situ aja sih dan yang terakhir nih kritik dan saran buat tim Migran Post Hassandro Bu Diana ngomong dulu oh oke saya ha lady first lady first terima kasih nah untuk Migran Post ya tetap memberikan informasi yang tetap akurat khususnya bisa memberitakan tentang banyak kegiatan pekerja Migran Indonesia khususnya yang berada di Hongkong jadinya kayak media-media lokal yang biasanya memocokkan kita itu bisa bisa ini ya bisa kayak tertutupi gitu loh padahal kita tuh sebenarnya punya banyak kegiatan positif gitu loh dibandingkan yang negatif tetapi di saat kegiatan sedikit negatif itu bisa apa viral gitu loh sedangkan teman-teman itu punya banyak potensi dan kemampuan yang patut dinaikkan gitu ya makanya hari ini nih menunjukkan komunitas youtuber harus ngomong kantonis bro Sandro suruh ngomong kantonis ngomong kantonis bro 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 ya silahkan Mas Sandro saya kritik dan saran saya enggak enggak suka mengkritik ya saya cuman ngasih saran yang pertama apresiasi luar biasa migran pos sudah memanggil satu persatu artinya ada kerendahan hati untuk mengajak semuanya bersama-sama karena itu yang saya rasa tidak ada di sini jadi sesuatu kita itu menjadi orang yang merendahkan diri kita untuk merangkul semuanya bisa bisa grow up bersama-sama karena potensi kita itu sebenarnya luar biasa banget nah itu saya apresiasi tidak ada kritik tidak ada saran saya tunggu perwakilan atau semuanya anggotanya migran pos untuk datang ke komunitas youtuber Hongkong mau apa yang diomongin mau apa yang dia bicara yang sampai bicarakan apa yang ingin sampai kemukakan kami punya hampir 100 manusia untuk bisa meng blow up secara youtube jadi yang punya subscriber hampir di 2 ribu 3 ribu 21 ribu itu bisa kita kerahkan untuk apa situ migran pos jadi kita bisa bersama-sama berjalan untuk memberikan yang terbaik buat diri kita masing-masing dan bangsa dan negara jadi tidak ada embel-embel harus dibawai instansi tapi kita berjalan sendiri bergandengan tangan itu akan jauh lebih istimewa saya rasa itu saja sih buat teman-teman dan yang saya ajak podcast 2 manusia mudah-mudahan nonton mudah-mudahan kerasa dan besok-besok saya nunggu untuk masuk ke channel youtube saya terima kasih oke ya terima kasih mas Andro dan mbak Diana saran dan kritiknya jadi pokoknya terima kasih buat kak Sandro, kak Diana, kak Coy terima kasih juga kita misai, misai ini benar-benar menarik banget ya apa yang sudah dibagikan tamu kita malam hari ini sangat menarik, menginspiratif dan memotivasi teman-teman gitu kami dari tim Migran POS mengucapkan terima kasih para para tamu undangan mas Andro, mbak Diana, kak Coyok sudah meluangkan waktu untuk hadir di pekan aksi Migran POS dalam minggu ini terima kasih